Naga Beracun Jilid 1 Tian Ho Teng, kuil Pardamayan Langit, di Lorong Coasan, Bukit Tular, merupakan sebuah kuil yang dihuni belasan orang Nikou, pendeta Budi Suanitang, dan kuil ini dikunjungi banyak tamu yang berdatangan dari dusun-dusun di sekitar daerah pegunungan itu. Mereka datang untuk bersembahyang, mohon bermacam-macam berkah. Ada yang minta kesembuhan bagi orang sakit, minta ringan jodoh, minta bertambahnya rejeki, naik pangkat dan segala macam keinginan lagi. Bahkan gamdiam banyak pula yang minta kutukan bagi orang lain yang dibencinya. Kuil Tian Ho Teng berada di luar dusun Mokim Chung, sebuah dusun yang makmur karena tanah di pegunungan itu subur. Penduduknya semua petani dan mungkin kuil Tian Ho Teng merupakan satu di antara sebab yang mendatangkan ketenteraman pada penduduk dusun itu. Selain 13 orang Nikou yang bekerja di kuil itu, melayani para pengunjung, terdapat pula seorang Nikou tua yang pekerjaannya hanya membaca kitab, berdoa dan bersama di saja. Para Nikou di kuil itu menyebutnya Lonikou, Nikou tua, dan tidak pernah mengusiknya. Lonikou berada di situ sejak 2 tahun yang lalu dan ia tinggal di kuil itu sebagai tempat peristirahatan atau pertapaan, dan kehadirannya ini dibiayai oleh puterinya yang tinggal di dusun Mokim Chung. Puterinya bernama Sim Lan Chi, berusia 32 tahun yang tinggal di dusun itu bersama suaminya bernama Coa Xiang Li, dan anak tunggal mereka bernama Coa Tian Qi yang berusia 5 tahun. Mantu dan puterinya itulah yang membawanya ke kuil, dan minta kepada para Nikou di situ untuk menerima nenek itu menjadi seorang Nikou dan bertapa di kuil itu. Mereka membiayai keperluan hidup nenek itu dengan sumbangan yang memadai sehingga biarpun Lonikou tidak bekerja, namun para Nikou yang lain menghormatinya. Hal ini bukan saja karena Coa Xiang Li dan istrinya membiayai kebutuhan hidup Lonikou, akan tetapi juga karena suami istri itu terkenal di dusunnya dan di daerah sekitarnya sebagai suami istri yang budiman. Mereka juga hidup sebagai petani sederhana, namun suami istri itu terkenal pandai ilmu pengobatan dan selalu menolong penduduk dusun itu yang menderita sakit, bahkan ada yang mengabarkan bahwa suami istri itu selain budiman dan pandai mengobati, juga memiliki ilmu untuk menolak segala ancaman bahaya. Pernah dusun itu diganggu beberapa ekor harimau yang suka menerkam kambing milik para penghuni dusun. Setelah pada suatu malam suami istri itu pergi menyelidik sedangkan para penghuni lain bersembunyi di dalam rumah karena takut, binatang-binatang buas itu pun menghilang dan tidak pernah datang lagi. Tidak ada seorang pun penghuni yang tahu bahwa suami istri itu sebetulnya memiliki ilmu kepandayan silat tinggi yang amat kuat. Andai kata para Nikou mengetahui siapa sebetulnya Lonikou yang tampak alim itu, tentu mereka akan merasa ngeri. Ibu dari Nyonya Chow Asyangli yang mereka kenal sebagai Lonikou yang nampaknya lemah ini, pada dua tahun yang lalu masih merupakan seorang datuk sesat yang ditakuti orang dan berjuluk Bantok Moli, iblis wanita selaksa racun. Dari nama julukannya sudah dapat diketahui bahwa ia adalah iblis bertina yang amat kejam. Para pembaca kisah Naga Sakti Sungai Kuning tentu mengenal siapa Bantok Moli, siapa pula puterinya dan mantunya itu. Bantok Moli bernama Fang Bicu, seorang wanita yang berwajah cantik jelipan namun berhati kejam. Bahkan setelah menjadi Noko Getian Hotong masih nampak bekas kecantikannya walaupun usianya sudah hampir 60 tahun. Dua tahun yang lalu, ia masih merajalila, bersekongkol dengan orang-orang liha-ayah lainnya di dunia sesat. Putrinya, Sim Lanci, walaupun putri seorang datuk sesat, namun tidak menjadi penjahat. Apalagi setelah Sim Lanci bertemu dan jatuh cinta dengan Chow Asyangli. Bantok Moli menentang perjodohan putrinya dengan Chow Asyangli. Mereka nekat dan mingkat meninggalkan Bantok Moli, kemudian hidup sebagai suami istri petani di Dusun Mokim Chung, tidak lagi mencampuri urusan dunia persilatan. Kini mereka telah mempunyai seorang anak laki-laki yang diberi nama Chow Atian Ki, sudah berusia 5 tahun. Karena suami istri ini pernah menderita sengsara akibat kekerasan yang selalu terjadi dalam kehidupan para ahli silat, maka setelah mereka mempunyai seorang anak, mereka berdua bersepakat untuk tidak mengajarkan ilmu silat kepada Tian Ki, putra mereka. Mereka menganggap bahwa kehidupan seorang ahli silat penuh dengan pertentangan, permusuhan dan perkelahian, balas, membalas, dan dendam-mendendam. Mereka hendak menjauhkan anak mereka dari semua kekerasan itu, maka sejak kecil Tian Ki hanya belajar membaca menulis dan kebudayaan lain, akan tetapi sama sekali tidak pernah diperkenalkan dengan ilmu silat. Dalam ilmu silat, Chow Asyang Li cukup lihai karena dia telah mewarisi ilmu-ilmu dari Hoh Kow Pang, perkumpulan harimau hitam, dari kakeknya sendiri, Chow Song yang menjadi ketua Hoh Kow Pang yang berada di Dusun Tabuncung dekat kota Poh yang sebelah utara sungai Wong Ho di Provinsi Honan. Ada pun istrinya, Sim Lan Chi, bahkan lebih lihai lagi karena wanita ini adalah puteri dan murid bantok Molifang Bicu, memiliki ilmu silat dari golongan sesat yang penuh tipu daya, bahkan juga menguasai pukulan-pukulan yang mengandung hawa beracun. Demikianlah keadaan suami istri ahli silat yang hidup Tentram sebagai petani di Dusun Mokim Chung itu. Tak seorang pun penduduk Dusun tahu bahwa suami istri ini sesungguhnya merupakan orang-orang yang amat lihai sehingga tidak mengherankan kalau mereka dengan mudahnya dapat mengusir harimau-harimau yang mengusik Dusun itu. Akan tetapi dua tahun yang lalu, ketika itu Tian Qi berusia tiga tahun muncullah pada suatu malam tanpa diketahui orang lain, bantok Molifang Bicu di dalam rumah keluarga itu. Dapat dibayangkan betapa kaget dan herannya suami istri itu melihat. Munculnya orang yang tidak pernah mereka sangka akan datang berkunjung itu. Bagaimanapun juga, bantok Molifang Bicu adalah ibu kandung Simlanci, makanya ini segera menghampiri ibunya dan mereka berangkulan. Ibu dan Simlanci menangis dalam rangkulan ibunya yang pernah mengusirnya karena ia hendak berjodoh dengan Choa Xiangli. Sejak itu ia tidak pernah bertemu dengan ibunya. Dan ia merasa heran akan tetapi juga teraru ketika melihat bahwa ibunya juga menangis. Hampir ia tidak percaya ibunya menangis. Bahkan sejak ia kecil pun belum pernah ia melihat ibunya menangis. Akan tetapi kini ibunya menangis seperti anak kecil. Melihat ini Xiangli yang berhati lembut juga menjadi terharu, ibu mertuanya itu adalah seorang datuk sesat yang amat kejam seperti iblis. Kini menangis seperti anak kecil dan hal ini membuktikan bahwa ibu mertuanya itu ternyata juga seorang wanita biasa yang berhati lemah dan cengeng. Ibu, selamat datang di rumah kami, dia pun memberi hormat. Tidak mau mengingat lagi betapa dahulu bantok Molifang ingin membunuhnya karena dia meminang Lanci. Hanya karena Lanci melindunginya maka dia tidak sampai terbunuh oleh wanita iblis itu. Mendengar suara Xiangli, nenek itu menghentikan tangisnya, melepaskan rangkulannya dan memandang kepada mantunya. Coa Xiangli, kau maafkanlah sikapku dahulu kepadamu. Kembali Xiangli dan istrinya merasa terkejut dan heran. Sungguh terjadi perubahan sikap yang luar biasa pada wanita itu. Dahulu, jangan harap bantok Molifang akan sudi minta maaf, apalagi kepada seorang muda yang menjadi mantunya. Xiangli memberi hormat. Ibu, harap jangan ingat lagi urusan yang lalu. Mari silakan duduk, ibu, duduklah, ibu, dan ceritakan apa yang ibu kehendaki maka datang mengunjungi kami, kata pula Lanci yang masih merasa heran, bahkan damdiam ia rasa curiga. Ia sudah mengenal benar bagaimana watak ibunya ini yang penuh kelicikan dan kekejaman. Bantok Molifang duduk. Dan menghela. Napas panjang. Terbayanglah semua pengalaman yang pahit. Semenjak ditinggal putrinya, ia berulang kali mengalami kegagalan. Bahkan yang terakhir sekali ia nyaris tewas di tangan para pendekar ketika perkumpulan di mana ia menjadi ketuanya, yaitu Tian Te Pang, dibasmi oleh para pendekar. Ia menjadi putus asa, lalu melarikan diri ke rumah putrinya yang selama ini tidak diakuinya lagi. Semua cita-citanya kandas dan ia hampir putus asa. Lanci, aku datang minta tolong kepada engkau dan suamimu, suami istri itu saling pandang. Hampir mereka tak dapat mempercayai pendengaran mereka. Bantok Molifang minta tolong kepada mereka? Tentu saja, ibu. Kalau kami dapat membantumu, tentu akan kami lakukan. Ada apakah, ibu aku sudah bosan dengan kehidupan lama. Hanya kegagalan, kehancuran dan kekecewaan saja yang kurasakan. Aku sudah muak, lanci. Aku ingin beristirahat, aku ingin hidup tenteram. Aku ingin menebus dosa-dosaku dan menjadi engkau. Aku minta tolong agar kalian dapat mencarikan tempat yang baik untukku. Aku ingin bertapa, aku ingin menjadi niko untuk menebus dosa. Nenek yang masih cantik itu menutupi mukanya dengan kedua tangan. Ia tidak berpura-pura dan jelas sekali bahwa ia memang sedang berduka dan tetekan perasaannya. Suami istri itu kembali saling pandang. Di luar dusun ini, tak jauh dari sini terdapat sebuah kuil yang dihuni beberapa orang nikau, ibu. Kalau ibu suka, bagus bantuk molli berseru. Usahakan agar aku dapat diterima menjadi nikau di sana dan dapat bertapa mengasingkan diri di sana. Demikianlah, Xiangli dan Lanci akhirnya berhasil membujuk para nikau di kuil Tianhotang untuk menerima bantuk molli fang dicu sebagai seorang nikau dan bertapa di sebuah kamar belakang kuil itu. Mereka menerima dengan senang hati ketika mendengar bahwa yang akan menjadi nikau adalah ibu dari simlanci yang mereka kenal sangat dermawan dan naik hati, apalagi karena suami istri itu memberi biaya secukupnya untuk keperluan nikau tua yang kini disebut lonikau, pendeta wanita tua, itu. Lonikau digunduli kepalanya dan mengenakan jubah pendeta. Kerjanya setiap hari hanyalah mempelajari agama, berdoa dan bersama di. Dan menurut pengamatan Xiangli dan Lanci, agaknya ibu mereka itu benar-benar sudah bertobat, sehingga diambia mereka bersyukur kepada Tuhan dan mengharapkan agar nenek itu akan terus menjadi orang beribadat sampai akhir hayatnya. Mereka seringkali datang berkunjung ke kuil bersama Cao Atianqi sehingga Lonikau merasa teribur. Setelah lewat dua tahun, Tianqi begitu akrab dengan neneknya dan seringkali Lonikau minta agar cucunya itu diperbolehkan bermalam di kuil bersamanya. Karena merasa kasihan kepada ibunya yang hidup terasing, Lanci dan suaminya menyetujuinya, namun Dambia mereka minta ibu mereka berjanji agar tidak mengajarkan ilmu silat kepada Tianqi. Ibu sendiri sudah mengalami, juga kami berdua, betapa ilmu silat hanya mendatangkan malapetaka bagi kita. Setelah kami berdua meninggalkan dunia Kangou, tidak lagi berkecimpung dalam dunia persilatan, kami merasa tenteram dan damai. Karena itu, ibu, kami, sudah mengambil keputusan untuk tidak memperkenalkan ilmu silat kepada Tianqi, agar dia kelak hidup dalam selasana yang tenteram dan damai. Omi Tohut Lonikau merangkap kedua tangan di depan dada. Sungguh pikiran kalian, itu baik sekali. Pini, aku, setuju sekali dengan pendapat kalian, setelah Lonikau berkata seperti itu, legalah hati Xiangli dan Lanci dan mereka dapat meninggalkan putera mereka di kuil itu dengan lega. Ada kebaikan dapat diperoleh kedua pihak. Bagi Lonikau, kehadiran Tianqi merupakan penghibur yang akan membuatnya tidak kesepian dan gembira. Sebaliknya, sering bermain di kuil juga amat baik bagi Tianqi, karena anak ini mulai didekatkan kepada aranajaran yang baik. Dan agaknya, setelah dua tahun tinggal di kuil, Lonikau mulai nampak sehat dan segar, wajahnya nampak lembut dan alim dan tidak lagi kelihatan ia berduka atau tenggelam dalam kekecewaan. Juga Tianqi amat akrab dengan neneknya sehingga sedikitnya seminggu sekali anak ini tidur di kamar neneknya, di bagian belakang kuil. Suatu malam yang sunyi dan menyeramkan. Hujan turun sejak sore. Udara teramat dinginnya dan menjelang tengah malam, tidak ada suara liamkeng, membaca doa, lagi di dalam kuil Tianhoteng, tanda bahwa semua Nikau sudah tidur. Semua daun pintu sudah tertutup sejak tadi. Karena udara yang dingin menyerang ke dalam. Pula, di malam sedingin itu, tidak akan ada tamu datang berkunjung yang perlu mereka layani. Akan tetapi, di malam dingin dan sunyi itu, ketika semua Nikau sudah tidur pulas, di dalam kamar bagian belakang kuil itu, kamar yang menyendiri terjadi kesibukan luar biasa tanpa mengeluarkan suara. Kesibukan yang terjadi di kamar lo Nikau itu kalau terlihat orang lain akan menimbulkan perasaan ngeri dan seram. Kamar itu memang besar. Di sudut terdapat sebuah dipan kayu yang cukup besar untuk ditiduri berdua. Di sudut yang lain terdapat sebuah almari pakaian dari kayu pula. Sebuah meja dan dua buah kursi terdapat di dekat pembaringan. Selain itu, tidak terdapat perabot lain lagi sehingga kamar itu nampak kosong dan luas. Akan tetapi di atas perapian yang biasanya dinyalakan untuk mendatangkan hawa hangat di kamar itu, kini terdapat sebuah panci besar yang terisi air setengahnya dan sedang digodok. Belum mendidih. Agaknya udara yang dingin dan menembus ke dalam kamar itu membuat air yang dimasak lebih lama mendidih daripada biasanya. Loniko duduk bersila di atas pembaringan. Wajahnya yang kini nampak lembut itu tersenyum. Matanya tak pernah berkedip memandang kepada anak yang rebah terlentang di atas pembaringan, di depannya. Anak itu telanjang bulat, pulas dan tidak akan bangun sebelum dikehandaki nenek itu, karena Tianqi, anak itu, memang pulas secara tidak wajar. Bahkan lebih tepat dikatakan pingsan. Dari pada tidur, tangan kanan nenek itu memegang sebuah mangkok yang terisi cairan merah seperti darah. Kemudian, ia menggunakan tangan kiri untuk membaluri seluruh tubuh anak itu dengan cairan merah. Seluruh tubuh dibaluri, sampai ke mukanya, kepalanya, ujung kakinya dan telapak kakinya. Dibalikan tubuh Tianqi dan bagian belakang juga dilumuri cairan merah itu sampai habis dan seluruh permukaan tubuh anak itu menjadi merah seperti dicat. Ia membiarkan sampai cairan merah itu mengering di tubuh Tianqi, kemudian ia memeriksa air di panci yang digodok. Air itu mulai mendidih dan ia menuangkan cairan hitam ke dalam air itu. Nampak uap hitam mengepul tebal dari dalam panci dan tercium bau yang harum tapi aneh. Loniko lalu menghampiri pembaringan, memondong tubuh Tianqi yang telanjang bulat dan berwarna merah itu, kemudian ia memasukkan tubuh anak itu ke dalam panci air mendidih. Mula-mula tubuh bagian atas, dari kepala ke pinggang yang dimasukkan panci, tidak lama, lalu dibalikan dari pinggang ke kaki. Juga hanya sebentar, kemudian tubuh itu direndam sampai ke leher dan Loniko menggunakan tangan untuk memercikan air yang kehitaman dan panas itu ke muka dan kepala Tianqi. Warna merah itu terhapus dan setelah seluruh tubuh bersih dari warna merah, Loniko menurunkan panci dan membawa tubuh yang kini mengepulkan uap panas itu ke pembaringan kembali. Tubuh anak itu telentang. Anehnya, kulitnya tidak melepuh dan anak itu masih pingsan dan pulas, dadanya turun naik dengan halus, dan kulit tubuhnya yang terkena air mendidih itu hanya nampak kemerahan dan segar. Hanya di bagian bawah pusar dan sekitarnya, nampak ada warna hitam kemerahan yang membayang di bawah kulit. Kini Loniko dengan penuh perhatian, dan dengan metel, tak pernah berkedip duduk bersila di dekat anak itu, tangan kanannya memegang sebatang jarum yang berwarna kehijauan. Jarum yang mengandung racun berbahaya sekali. Sekali tusuk saja dengan jarum itu, orang biasa akan tegnewon seketika. Akan tetapi kini ia menggunakan jarum beracun itu untuk menusuki bagian-bagian tertentu dari tubuh cucunya. Apa yang sedang dilakukan Loniko? Apakah nenek ini hendak mencelakai cucunya sendiri? Sama sekali tidak. Peristiwa seperti terjadi pada malam ini sudah dilakukannya sejak ia pertama kali mengajak Tianqi tidur di situ. Diam-diam nenek ini merasa penasaran sekali mendengar bahwa puterinya, lanci dan mantunya Xiangli, mengambil keputusan untuk tidak mengajarkan silat kepada Tianqi. Ia merasa penasaran. Padahal ia sudah siap untuk mewariskan seluruh ilmu kepandainya kepada cucunya. Untuk berterus membantah keputusan anak dan mantunya, lah tidak berani. Ia sedang bersembunyi. Dan mencari ketenangan di situ, tidak boleh ia memulai dengan memusuhi anak dan mantunya. Maka, diam-diam timbul gagasannya yang ia anggap amat baik dan menguntungkan bagi cucunya yang amat disayanginya itu. Ia ingin membuat cucunya menjadi seorang tok-tong, anak beracun. Biarpun oleh ayah ibunya tidak diberi pelajaran ilmu silat, kalau cucunya itu memiliki tubuh yang kebal kuat dan beracun, maka dia akan menjadi seorang yang mampu menjaga diri dari serangan orang lain. Demikianlah, semenjak dua tahun yang lalu, diajaknya cucunya kadang-kadang tidur bersamanya di kuil dan kesempatan ini ia pergunakan untuk menggembeleng cucunya itu agar menjadi tok-tong. Mula-mula, ia membuat cucunya pingsan dengan totokan sehingga apapun yang ia lakukan kepada cucunya, anak itu tidak mengetahui atau menyadarinya. Ia mulai memasukkan racun, hawa beracun ke dalam tubuh cucunya melalui obat, melalui penggodokan dan juga penyaluran hawa sakti dari tubuhnya. Dan pada malam hari ini merupakan proses terakhir bagi cucunya. Perut di bawah pusar sudah memperlihatkan tanda merah kehitaman, hal itu berarti bahwa kekuatan atau tenaga dalam di pusar sudah bangkit, dan warna hitam itu menunjukkan bahwa tenaga itu sudah mengandung hawa beracun. Setelah selesai menusuki jalan darah tertentu di tubuh cucunya dengan jarum beracun sehingga racun itu mulai beredar di seluruh tubuhnya, lo. Nikou memandang dengan puas, lalu mengenakan kembali pakaian pada tubuh cucunya, membebaskan totokan sehingga kini Tianqi tidur pulas dengan wajar. Akan tetapi, anak ini mulai mengigau dan mengeluh karena dia merasa tubuhnya panas. Pada keesokan harinya, ketika pagi-pagi anak itu terbangun, kemudian disuruh mandi oleh lo Nikou, dan rambutnya disisiri oleh neneknya, banyak rambut kepalanya yang rontok terlepas. Lo Nikou tidak merasa heran, bahkan gembira karena maklum bahwa hal itu menandakan bahwa hawa beracun sudah mengalir sampai ke kepala. Ia pun menyembunyikan rontokan rambut itu sehingga Tianqi tidak mengetahuinya. Anak ini tidak menderita lagi, tubuhnya biasa saja tidak lagi terasa panas. Wajahnya nampak kemerahan dan segar, matanya bersinar tajam. Sepintas lalu anak ini nampak sehat dan takkan ada orang menyangka bahwa sejak malam tadi, dia sudah menjadi tok tong yang memiliki kelainan pada tubuhnya. Cucuku, engkau akan menjadi orang yang kokoh kuat, seorang yang gagah perkasa kelak, katanya setelah selesai menyisiri rambut Tianqi. Anak itu memandang neneknya dengan sinar matu yang jernih akan tetapi juga mengandung keheranan. Untuk apa nek? Bukankah dalam kitab, agama disebutkan bahwa jalan utama adalah tanpa kekerasan dan tidak melakukan perlawanan? Omi Tohut, engkau benar sekali, cucuku. Akan tetapi lihatlah contoh di luar kamar. Mari, mari kita melihat keluar, nenek itu membimbing cucunya dan mereka keluar dari kamar, melihat ke kebon di mana terdapat sisa akibat hujan semalam. Air hujan membuat selokan kecil di situ penuh air yang menghanyutkan daun-daun kering dan lumpur. Lihat itu, cucuku. Batu-batu itu, seperti juga daun-daun itu, tidak melakukan kekerasan, tidak melawan. Akan tetapi, alangkah gagahnya batu-batu itu, diterjang air masih tetap teguh dan kokoh kuat, sebaliknya lumpur dan daun-daun itu hanyut dan dipermainkan air. Nah, bukankah jauh lebih baik menjadi seperti batu itu daripada seperti tanah lumpur dan segala kotoran yang dihanyutkan air? Engkau tidak perlu melakukan perlawanan, tidak perlu menggunakan kekerasan, namun apabila dirimu kokoh kuat, engkau tidak akan mudah dipermainkan orang lain. Tianqi mendengarkan dengan alis berkerut, tidak mengerti mengapa neneknya bicara seperti itu. Sejak kecil, ayah ibunya selalu menekankan bahwa hidup haruslah lemah lembut dan menjauhi kekerasan dan baginya, orang gagah perkasa yang mempergunakan kekerasan adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dan karenanya jahat. Kenapa kini neneknya mengatakan bahwa dia akan menjadi seorang yang kokoh kuat dan gagah perkasa? Lihat pula pohon-pohon itu, cucuku, lonikau menuding ke arah pohon-pohon yang tumbuh di kebun. Angin pagi itu masih bertiup kuat membuat pohon-pohon itu bergoyang-goyang di NN banyak daun rontok. Nah, biarpun sama-sama tidak melakukan perlawanan, namun daun-daun yang kokoh kuat tidak gugur, sebaliknya daun yang rinti akan rontok tertiup angin. Apakah engkau tidak lebih suka menjadi batu karang yang kokoh daripada menjadi lumpur, tidak lebih senang menjadi daun yang kokoh daripada daun yang lemah? Hujan dan angin badai itu tidak ada artinya Kalau dibandingkan dengan angin dan badai kehidupan yang akan menerjamu, cucuku, tentu saja anak berusia lima tahun itu belum dapat membayangkan makna dari ucapan nenek itu. Aku akan mentaati nasihat tayah dan ibu, nek, yaitu aku akan menentang setiap terjangan angin dan badai, namun bukan dengan kekerasan, percakapan terhenti karena terdengar suara lanci memanggil-manggil putranya. Tianqi, Sudah bangunkah hengkau ibu uu uu Tianqi berseru dan berlari keluar. Kiranya ayah dan ibunya sudah datang menjemputnya seperti biasa kalau dia bermalam di kuil. Loniko juga menanggalkan sikap yang tadi bersungguh-sungguh dan ia melangkah keluar perlahan-lahan dengan wajah tersenyum lembut. Xiangli dan Lanci memberi hormat kepada Loniko yang mempersilahkan mereka duduk di dalam. Ibu, kata Lanci. Kami ingin pamit dari ibu karena kami akan berkunjung ke Tabuncung. Loniko memandang kepada putrinya, lalu kepada mantunya, dengan sinar metle, tak mengerti. Sudah bertahun-tahun saya tidak berkunjung ke Hek Hompang di Tabuncung, ibu. Saya ingin menengok keadaan kakek saya dan para paman, Loniko mengangguk-angguk. Teringatlah ia bahwa mantunya adalah cucu ketua Hek Hompang. Hem, bukankah kalian pernah bercerita bahwa ketua Hek Hompang yang menjadi kakek Xiangli tidak merestui perjodohan kalian benar, ibu itu dahulu. Sekarang setelah kami mempunyai seorang putra saya yakin bahwa Kongkong, kakek, akan menerima kami dengan baik. Saya telah rindu sekali kepada kampung halaman, dan saya juga ingin bersembah yang di makam ayah, kata Xiangli. Kembali Niko itu termenung. Ia tahu benar siapa mendiang ayah mantunya ini. Nama ayah Coa Xiangli adalah Coa Kuntian, putra ketua Hek Hompang, seorang pria yang tampan dan ganteng dan berwatak matuk keranjang. Adik kandungnya yang bernama Fanghui Chu telah menikah dengan Sim Tiao, Raja Wali Sakti, Liu Boki, akan tetapi adiknya itu tergoda oleh Coa Kuntian sehingga terjadi hubungan gelap di antara mereka. Ketika penyelelengan Fanghui Chu itu diketahui oleh Sim Tiao Liu Boki, maka pendekar itu menjadi marah dan membunuh. Istrinya sendiri dan Coa Kuntian istrinya. Tian, kekasih. Ia boleh merasa tidak suka kepada Coa Kuntian. Akan tetapi orang itu sudah meninggal dunia, dan bagaimanapun juga, mantunya adalah putra kandung Coa Kuntian. Sudah sewajarnya kalau sekarang mantunya ingin bersembah yang di makam ayahnya. Apakah kalian hendak mengajak Tian Ki? Lebih baik tinggalkan saja dia di sini bersamaku, perjalanan itu jauh dan tentu akan melelahkan dia, akan tetapi, ibu. Justru kami pergi ke sana untuk memperkenalkan Tian Ki kepada keluarga nenek moyangnya, keluarga Coa dan juga kepada Hek Hong Pang, kata siang liel estrinya mengangguk membenarkan. Melihat sikap puteri dan mantunya itu, Loniko hanya menghela nafas panjang. Omi Tohut, kalau begitu terserah kepada kalian. Akan tetapi berhat-hatilah menjaga Tian Ki. Cucuku itu kelak akan menjadi orang yang hebat. Suami istri itu tidak dapat menangkap makna yang tersembunyi di balik kata-kata itu, akan tetapi mereka girang mendengar pujian loen ikau. Mereka berpamit lalu mengajak Tian Ki pulang ke dusun. Dan pada keesokan harinya, mereka bertiga meninggalkan dusun Mo Kim Chung melakukan perjalanan jauh menuju ke Tabun Chung, yang menjadi kampung halaman siang li. Tiga tahun yang lalu terjadi peristiwa hebat dalam kerajaan Sui. Kaisar dinasti Sui, yaitu Kaisar Yang Ti, terlalu suka berperang dan mendirikan istana yang indah-indah. Semua ini makan biaya yang amat besar dan tentu saja sumber biaya itu didapat dari penghisapan terhadap rakyat jelata. Ditambah lagi dengan pembangunan terusan besar yang menghubungkan Sungai Wong Ho dan Yang Che, maka kehidupan rakyat jelata semakin tertindas. Hal ini menimbulkan ketidaksenangan, dan terjadilah pemberontakan-pemberontakan di mana-mana. Pemberontakan yang paling hebat dan yang akhirnya menghancurkan dinasti kerajaan Sui adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Li Si Bin, Putera Ligoan, Kepala Daerah San Esi. Sebagal seorang perwira tinggi, Li Si Bin pernah berjasa besar terhadap Kaisar Yang Ti. Yaitu ketika dalam petualangannya memimpin pasukan untuk memerangi semua negara tetangga dan menundukkan suku-suku bangsa, pernah Kaisar Yang Ti terjebak dalam perangkap musuh di daerah San Si Utara. Dalam keadaan terancam bahaya inilah muncul Li Si Bin bersama pasukannya yang menyelamatkan Kaisar Yang Ti. Akan tetapi, di samping kegagahannya, Li Si Bin juga terkenal sebagai seorang yang keras dan dia berani menentang kebijaksanaan Kaisar dengan menegur peraturan yang mencekik leher rakyat. Sikap ini membuat Kaisar Yang Ti tidak suka kepadanya, bahkan mencurigainya. Apalagi kalau diingat bahwa biarpun ayahnya seorang Han, namun ibu dari Li Si Bin adalah keturunan bangsa Turki di utara. Pada tahun 617, Li Si Bin mengadakan persekutuan dengan bangsa Turki dan dia melakukan penyerbuan ke Tianan, Tiongkok. Pemberontakan ini berhasil. Kaisar Yang Ti melarikan diri ke selatan, Li Yang Chow akan tetapi di tempat ini, Kaisar Yang Ti disambut oleh para pemberontak sehingga dia terbunuh dalam pertempuran. Ada pun kota raja diduduki oleh Si Bin. Untuk menarik dukungan para pembesar yang masih setia kepada dinasti Sui, Li Si Bin mengangkat seorang cucu dari Yang Ti untuk dijadikan Kaisar. Akan tetapi sesungguhnya, dialah yang berkuasa dan Kaisar itu pun hanya menjadi Kaisar boneka. Dan kedudukan ini pun hanya beberapa bulan saja. Setelah suasana merda dan semua kekuasaan mutlak berada di tangannya, semua pejabat tinggi diganti dengan orang yang mendukungnya, Li Si Bin membujuk ayahnya sendiri untuk menjadi Kaisar dan menurunkan Kaisar boneka cucu Yang Ti itu. Ayah Li Si Teng Kao Chu Teng, Kaisar karena dia. Bin itu menjadi Kaisar dan berjuluk sebagai Kaisar pertama dari dinasti Teng Kao Chu 618-627. Akan tetapi menjadi Kaisar karena pengaruh puteranya, maka biarpun dia menjadi Kaisar selama 9 tahun, tetap saja yang berdiri di belakang layar sebagai pengaturnya dan pemegang kekuasaan adalah puteranya sendiri yang menjadi putera mahkota. Cerita ini dimulai dalam tahun 620 dan sudah 2 tahun Kaisar Teng Kao Chu menduduki tahta kerajaan Teng Adapun Li Si Bin sendiri selain menjadi pangeran atau putera mahkota, juga masih melanjutkan kedudukannya yang semula, yaitu mengetpalai seluruh angkatan perang dinasti Teng di bagian manapun di dunia ini, peperangan menimbulkan kekacauan. Bukan saja kekacauan karena pertempuran antara kedua pihak, dan dilandanya kota-kota dan dusun-dusun oleh pertempuran, akan tetapi terutama sekali munculnya para penjahat dari dunia sesat yang melihat kesempatan baik sekali untuk meraja lelah. Dalam perang, pemerintah tidak dapat lagi mengendalikan keamanan. Apalagi tempat-tempat yang jauh dari pasukan pemerintah, menjadi medan pesta pora bagi para penjahat, seolah-olah semua tikus keluar karena tidak ada kucing. Selakanya, dalam waktu perang, agaknya setan dan iblis meraja lelah menguasai benak kebanyakan manusia sehingga pasukan kedua pihak yang berperang pun tiba-tiba saja berubah ganas dan kejam, membunuhi penduduk tanpa alasan yang kuat. Sedikit saja sebuah pasukan mencurigai sebuah desa yang dianggap berpihak kepada lawan, TNTU disikat habis. Banyak pula yang mempergunakan kesempatan selagi keadaan kacau. Seperti itu untuk membalas dendam. Bertindak. Sendiri-sendiri. Hanya mereka yang teguh imannya kepada Tuhan sajalah yang masih selalu sadar untuk tetap berdiri di jalan yang benar. Bahkan para pendekar bermunculan seolah menjadi imbangan dari munculnya para tokoh sesat. Para pendekar ini yang menentang kejahatan yang terjadi di mana-mana. Ada pula para pendekar yang membentuk perkumpulan di tempat masing-masing untuk menjaga keamanan penduduk, menggantikan tugas pasukan keamanan pemerintah yang tidak ada pada waktu perang itu. Perkumpulan orang gagah Hak Hau Pang, perkumpulan harimau hitam, merupakan satu di antara perkumpulan-perkumpulan orang gagah yang mengerahkan anggotanya untuk menjaga keamanan penduduk di dusun mereka, bahkan siap pula membantu penduduk dusun-dusun di sekitarnya. Kakek Choa Song yang selama puluhan tahun menjadi ketua Hak Hau Pang, kini berusia 79 tahun, sudah terlalu tua untuk aktif dalam perkumpulan. Karena kakek ini hanya mempunyai seorang putra yang sudah lama tewas, yaitu Choa Kuntian, dan tidak mempunyai anak laki-laki lainnya kecuali tiga orang anak perempuan, maka dia lalu menunjuk Kam Seng Hin untuk menggantikannya, semenjak kerajaan Sui jatuh dan diganti kerajaan Teng tiga tahun yang lalu. Kam Seng Hin berusia 40 tahun, tinggi besar dan gagah. Dia juga murid Hak Hau Pang yang menikah dengan seorang cucu perempuan dari Choa Song, maka biarpun ia bukan keturunan Choa, dia pun bukan orang luar. Pertama masih murid Hak Hau Wipang, kedua masih cucu mantu dari kakek Choa Song. Karena hanya pendekar inilah yang dianggap mampu, dia pun diangkat oleh Choa Song untuk memimpin Hak Hau Wipang. Dan memang pilihan kakek Choa Song ini tidak keliru. Kam Seng Hin yang dibantu istrinya, Po Ali UHWA, cucu luar kakek Choa Song, ternyata mampu mengangkat nama Hak Hau Wipang sebagai sebuah perkumpulan orang gagah. Ketika terjadi kekacauan akibat perang, Kam Seng Hin dan Po Ali UHWA memimpin semua anggota Hak Hau Wipang yang jumlahnya kurang lebih 50 orang itu untuk menjadi pasukan keamanan yang mempertahankan keamanan penduduk dusun Tabun Chung dan dusun-dusun di sekitarnya. Mereka menentang dan mengusir setiap penjahat atau gerombolan perampok yang hendak mengacau di daerah itu. Karena sepak terjang orang-orang Hak Hau Wipang ini, maka nama perkumpulan itu menjadi harum, dipuji semua penghuni dusun-dusun di sekitarnya, dan mengalirlah sumbangan-sumbangan dari para penduduk yang berterima kasih. Kam Seng Hin dan Po Ali UHWA hanya mempunyai seorang anak yang pada waktu itu usianya sudah 5 tahun, seorang anak yang mungil, berwajah tampan dan berotak cerdas sekali. Dan sejak kecil oleh orang tuanya, juga oleh kakek Choa Song sendiri, anak yang diberi nama Kam Chin ini digembleng ilmu silat kekeluarga Choa yang menjadi ilmu dari Hak Hau Wipang. Baik kakek Choa Song maupun ketua Hak Hau Wipang dan istrinya, menanamkan jiwa kependekaran ke dalam hati dan pikiran Kam Chin, sehingga sejak kecil anak ini memiliki watak yang gagah, pemberani, dan lincah. Semua anak buah atau murid Hak Hau Wipang menyayangi Kam Chin yang amat tampan dan gagah ini. Ketampanan dan kemungilannya membuat dia disebut dengan nama kesayangan Chin Chin. Biarpun dia disayang dan dimanja oleh semua orang, namun Chin Chin atau Kam Chin tidak menjadi manja, tidak pernah merengek dan kemanjaannya hanya nampak pada wataknya yang lincah gembira saja. Segala kekacauan yang terjadi dunia ini sesungguhnya hanya merupakan akibat belaka dari ulah manusia sendiri. Yang merasakan kekacauan adalah manusia sendiri pula. Perang terjadi karena ulah manusia. Setiap perbuatan manusia hampir selalu didorong oleh nafsu daya rendah sehingga dengan sendirinya mendatangkan akibat yang menyengsarakan manusia sendiri. Perang merupakan konflik antara manusia karena didorong nafsu daya rendah masing-masing, hingga timbul bentrokan kepentingan diri sendiri dan tentu saja terjadi perang untuk mempertahankan kebenaran masing-masing. Kebenaran masing-masing adalah kebenaran yang dilandasi kepentingan diri sendiri. Kesadaran akan Kelemahan dan kesalahan diri sendiri hanya terdapat kalau kita mau mawas diri tanpa penilaian, melihat keadaan diri sendiri, mengamati pikiran sendiri, karena pikiran yang menimbulkan perbuatan dan ucapan. Kalau kita mau melakukan pengamatan diri sendiri setiap saat, akan nampaklah betapa suara setan menguasai pikiran dan hati kita, memujuk merayu dan menipu, menyarat kita ke dalam kesesatan melalui kesenangan-kesenangan panca indera kita yang lemah karena bergelimang nafsu. Demikian lemah dan kotornya hati dan akal pikiran kita sehingga biarpun kita sudah sadar akan kesalahan dan kesesatan diri sendiri, namun kita tetap tidak kuasa, tidak mampu untuk menghentikan penyelewengan kita yang sudah kita sadari itu. Satu-satunya jalan hanyalah menyerah kepada Tuhan yang maha kasih, menyerah dengan penuh keikhlasan dan ketawakalan, memohon kemuruhan Tuhan karena hanya kekuasaan Tuhan sajalah yang akan mampu membersihkan kita dan mampu membebaskan jiwa kita dari cengkeraman nafsudanya rendah. Setelah dinasti Sui jatuh dua tahun yang lalu, dan atas desakan Li Si Bin yang usianya baru 17 tahun itu, ayahnya mengangkat diri menjadi kaisar baru, yaitu kaisar Teng Kau Chu sebagai kaisar pertama dari dinasti Teng, perang tidak juga berhenti. Kerajaan Sui memang sudah roboh, diganti kerajaan Teng akan tetapi banyak gubernur dan raja muda yang bangkit dan tidak mau mengakui dinasti Teng yang baru itu. Maka selama beberapa tahun, Si Bin memimpin pasukan. Mengadakan pembersihan di mana-mana, terutama memadamkan pemberontakan para pembesar daerah Hokyang. Demikianlah, Hek Hompang juga harus melakukan keamanan selama pemerintah yang baru masih sibuk mengadakan operasi pembersihan di mana-mana sehingga roda pemerintahan belum dapat berjaih onlancar. Banyak dusun, termasuk Tabun Chung yang tidak mempunyai kepala dusun angkatan pemerintah. Maka penduduk Tabun Chung dan juga penduduk dusun-dusun sekitarnya, sepakat untuk mengangkat Pang Chu dari Hek Hompang untuk sementara menjadi kepala dari semua dusun itu. Demi menjaga ketertiban dusun-dusun itu, Kam Song Hin, ketua Hek Hompang, terpaksa menerima pengangkatan yang amat penting dan juga berat itu sebagai kepala dari semua dusun, TNTU saja kini tanggung jawabnya menjadi mutlak. Biarpun pada waktu itu Li Si Bin Haru berusia sekitar 20 tahun, namun ternyata dia sudah menunjukkan bakat besar untuk menjadi seorang pemimpin besar pula. Memang, baru dua tahun dinasti Teng didirikan, dan pemerintah belum dapat mengatur seluruh daerah kerajaan yang amat luas itu, keamanan dan ketertiban belum terlaksana dengan baik, apalagi karena dia sendiri masih sibuk melakukan pembersihan menumpas mereka yang tidak mau tunduk kepada kerajaan Teng yang baru. Namun dia mendengar laporan para penyelidik yang disebarnya, dan memperhatikan keadaan yang sekecil-kecilnya. Dia mendengar pula akan sepak terjang Hekhoi Pang, dan dia amat menghargai usaha Hekhoi Pang yang membantu pemerintah secara tidak langsung dengan menjamin keamanan daerah dekat kota Koyang itu. Pada suatu hari, tampak kesibukan di dusun Tabuncung, terutama sekali di rumah perkumpulan Hekhoi Pang yang cukup besar. Perumahan Hekhoi Pang terdiri dari beberapa buah bangunan yang bagian induknya dijadikan tempat tinggal keluarga Pang Chu, ketua, Kam Seng Hin. Keluarga ini terdiri dari Kam Seng Hin, istrinya Po Ali UHWA, putera mereka Kam Chin dan kakek Choa Song. Dan di bangunan-bangunan samping tinggal para murid atau anggota Hekhoi Pang yang belum berkeluarga, tidak kurang dari 15 orang jumlahnya. Mengapa nampak kesibukan di dusun itu? Ternyata pada pagi hari itu seorang perwira diiringkan dua losin prajurit yang merupakan pasukan dari pemerintah, datang berkunjung. Sikap perwira ini dan pasukannya baik, sehingga menghilangkan kecurigaan dan kekhawatiran penduduk, apalagi ketika perwira itu mengatakan bahwa dia diutus oleh Panglima di kota raja untuk bertemu dengan Hekhoi Pang. Perwira itu lalu diterima oleh Kam Seng Hin dan istrinya, diajak bicara di dalam sedangkan pasukannya menanti dan beristirahat di luar, di pekarangan yang cukup luas dan dilayani oleh para anak buah Hekhoi Pang. Sri Baginda Kaisar sendiri yang mengutus Panglima untuk menghubungi Hekhoi Pang. Pangcu. Sri Baginda Kaisar sangat berkenan mendengar akan perjuangan Hekhoi Pang mengamankan daerah ini. Jasa Hekhoi Pang sudah dicatat di kota raja, tentu saja Pangcu Kam Seng Hin dan istrinya merasa bergembira sekali mendengar pujian ini. Hati siapa tak merasa gembira mendengar bahwa Kaisar sendiri menaruh perhatian kepada mereka yang berada di dusun. Airh, Chiang Kun. Sebetulnya yang kami lakukan ini hanyalah untuk memenuhi tugas kami sebagai perkumpulan orang gagah yang selalu menentang kejahatan. Saya kira ini merupakan tugas setiap warga negara, perwira itu tersenyum. Pangcu memang seorang pendekar yang gagah, maka dapat memimpin anak buahnya menjadi orang-orang yang gagah dan baik pula. Karena itu, kami dari pasukan pemerintah, atas nama Kaisar, ingin minta bantuan Pangcu, Kam Seng Hin dan istrinya saling pandang, lalu ketua itu memandang kepada perwira itu dengan sikap heran. Pemerintah hendak minta bantuan kami. Chiang Kun, perwira, bantuan apakah yang dapat kami berikan? Kami hanya perkumpulan kecil di dusun yang sepi, Justru itulah Hek Hong Pang dapat membantu pemerintah, Pangcu. Ketahuilah bahwa pasukan pemerintah yang baru saja menghancurkan kekuatan pemberontak yang dipimpin oleh seorang Raja Muda dari Poyang, keluarga Kerajaan Sui yang sudah jatuh. Akan tetapi, Raja Muda itu dapat meloloskan diri bersama para pengikutnya dan selama dia belum tertangkap, akan selalu ada bahaya pemberontakannya. Dia seorang yang berbahaya, amat pandai, bahkan Panglima sendiri memberi peringatan kepada para perwira agar berhati-hati dan sedapat mungkin menangkapnya, hidup atau mati. Apa hubungannya semua itu dengan Hek Hau Wapang, Chiang Kun? Apa yang dapat kami lakukan untuk membantu Sri Baginda Kaisar Pangcu? Seperti ku katakan tadi, Raja Muda itu melarikan diri dari Poyang dan menurut penyelidikan, dia dan para pengikutnya melarikan diri ke sepanjang lembah Sungai Wang Ho dan mungkin sekali berada di sekitar daerah ini, maka Pangcu dapat membantu pemerintah untuk ikut mencari dan menangkap Raja Muda itu, hidup ataupun mati, barulah Kamsunghin mengerti. Siapakah nama Raja Muda itu, Chiang Kun? Biarpun kami tinggal di dusun ini, tidak jauh dari Poyang, akan tetapi kami tidak mengenal para pembesar dan bangsawan, namanya Pangaran Chiang Buwong. Dia masih saudara dari Kaisar Yangti dari dinasti Sui Inung dijatuhkan. Usianya sekitar 50 tahun dan TNTU jarang ada yang mengenalnya karena tadinya dia berada di kota Raja. Setelah dinasti Sui jatuh, dari kota Raja dia melarikan diri ke Poyang dan di sana dia menyusun pemerontakan. Bukan hanya dia yang lihai sekali, dia mengajak beberapa orang. Jagowan yang sedang menjalani hukuman selama hidup di penjara Poyang, lalu perwira itu menggambarkan bentuk muka dan keadaan Pangaran Pelarian itu kepada Kamsunghin. Setelah perwira itu bersama pasukannya meninggalkan dusun Tabuncung, Kampang Chu lalu mengajak istrinya untuk menghadap kakek Choa Song di dalam kamarnya yang juga menjadi tempat pertapaannya. Mereka menceritakan semua yang baru saja terjadi berkenaan dengan kunjungan pasukan pemerintah dan minta nasihat dari kakek yang sudah lama lebih banyak bertapa di dalam kamarnya itu. Pangeran Cian Buong? Hmm, aku pernah mendengar nama itu, belasan tahun yang lalu. Memang kabarnya mendilang kaisar yang ti mempunyai banyak jagoan istana dan di antaranya terdapat pangeran yang memiliki tubuh kebal dan ilmu silat yang lihai. Mungkin itulah orangnya. Kalian harus berhati-hati dan mulai sekarang, sebaiknya kalau kalian mengerahkan semua tenaga orang muda di dusun-dusun agar mereka melakukan penjagaan di dusun masing-masing. Ada baiknya memberi latihan ilmu silat kepada mereka untuk menambah semangat mereka. Hek Hong Pang tidak pernah mencampuri urusan pemerintah, akan tetapi kalau ada ancaman bagi rakyat, kita harus bertindak untuk mengamankan kehidupan rakyat mendengar nasihat kakek mereka itu, Kam Sen Hin dan istrinya lalu mengumpulkan semua. Murid atau anak buah Hek Hong Pang membagi-bagi tugas kepada mereka untuk mengumpulkan para pemuda di dusun-dusun sekitarnya, mementuk pasukan penjaga keamanan dan melatih silat kepada mereka. Dusun Tabun Chung sendiri dijaga ketat siang malam. Sebetulnya, apakah yang terjadi di Poyang? Dan kenapa Panglima Besar, juga putra mahkota seperti Lisi Bin sampai memerintahkan Panglimanya melakukan pengejaran bahkan minta bantuan Hek Hong Pang untuk melakukan pencarian dan penangkapan? Seperti telah diceritakan oleh perwira yang mengunjungi Hek Hong Pang di Poyang, Seperti juga di banyak daerah lain, terdapat pemberontakan dari mereka yang masih setia kepada kerajaan Sui atau mereka yang tidak mau mengakui kekuasaan kerajaan baru dan hendak berdiri sendiri. Pemberontakan itu dipimpin oleh Pangeran Cian Buong yang melarikan diri dari Kota Raja setelah Kota Raja terjatuh ke tangan pasukan Lisi Bin. Akan tetapi, pemberontakan itu pun dapat dilumpuhkan oleh pasukan kerajaan Teng karena jumlahnya yang jauh kalah besar. Pangeran Cian Buong sendiri adalah seorang yang sakti, akan tetapi apa artinya kesaktian seseorang menghadapi pasukan yang puluhan ribu orang jumlahnya? Dia melibat betapa pasukannya hancur dan sebentar lagi pasukan musuh tentu akan menyerbu Poyang, maka dia segera mengumpulkan para pengikutnya yang masih setia. Kepadanya untuk lari mengungsi dari Poyang membawa semua harta yang dimilikinya, juga dia cepat memasuki penjara besar di Poyang. Pada masa itu, penjara di Poyang merupakan penjara terbesar di seluruh negeri. Para penjahat terbesar dihukum dalam penjara ini, dan hampir semua penjahat yang dihukum seumur hidup berada di situ. Pangeran Cian Buong memerintahkan kepala penjara untuk menghadapkan lima orang penjahat yang paling melihai dengan kaki tangan di Burgol. Setelah lima orang penjahat itu berdiri di depannya, dia menyuruh semua penjaga keluar, membiarkan dia sendiri berhadapan dengan mereka. Dengan teliti dia mengamati lima orang laki-laki yang berdiri di depannya itu, lalu dia melihat catatan nama-nama mereka di sehelai kertas. Sebelum menyuruh mereka menghadap, TNTU saja lebih dahulu dia telah mempelajari tentang mereka dengan teliti. Siapa yang bernama Gan Lui tanya bangsawan itu dengan sikap berwibawa dan suara keren. Seorang di antara lima orang hukuman itu melangkah maju. Saya yang bernama Gan Lui, katanya. Cian Buong mengamati orang itu dan alisnya berkerut. Gan Lui seorang laki-laki yang usianya sekitar 35 tahun, bermuka kuning dan matanya sipit, kumisnya jarang seperti kumis tikus, dan mulutnya selalu cemberut. Menurut catatan, Gan Lui dihukum seumur hidup karena telah membunuh belasan orang prajurit Kerajaan Sui ketika dia mencoba untuk menyelunduk ke istana. Gan Lui ini adalah putera mendiang QBWU Gan Loh, harimau ekor sembilan, yang tewas oleh pasukan pemerintah. Maka Gan Lui mendendam kepada Kaisar Kerajaan Sui, dan berusaha menyelunduk ke istana untuk membunuh Kaisar. Akan tetapi, dia dikeroyok dan biarpun belasan orang prajurit pengawal tewas di tangannya, namun dia sendiri tertangkap dan dihukum seumur hidup. Kalau engkau suka membantuku, sekarang juga aku akan dapat membebaskanmu, kata Cian Bu Ong sambil mengamati wajah itu dengan sinar mata penuh selidik. Gan Lui yang tadinya hanya cemberut saja, ketika mendengar ucapan ini, seketika sepasang mata yang sipit itu bersinar-sinar dan wajahnya berserip penuh harapan. Benarkah itu? Dan siapakah paduka tanyanya penuh geirah? Belum tiba saatnya engkau mengetahui siapa aku. Jawab dulu, apakah engkau suka membantuku kalau ku bebaskan tentu saja saya akan senang sekali hem, hendak kulihat dulu apakah engkau cukup memiliki kemampuan untuk menjadi pembantuku. Rantai belenggu kaki dan tanganmu itu tidak berapa kuat kulihat. Nah, engkau boleh mematahkannya, Gan Lui membelalakan matanya, demikian pula empat orang hukuman yang lain. Andai kata mereka mampu mematahkan belenggu sekalipun, mereka tidak berani melakukan hal itu karena ini. Dianggap pemberontakan dan mereka akan tertangkap kembali dan mengalami siksaan hebat. Saya tidak berani melakukannya. Aku yang menyuruh, takut apa? Takkan ada yang berani melarangku kata pangeran Cian Buwong. Mendengar ini Gan Lui lalu mengumpulkan napas dan mengerahkan Sien Kangnya. Krek! Krek! Rantai belenggu pada kaki dan tangannya itu patah. Biarpun pergelangan kaki dan tangannya masih dibelenggu, Namun kaki tangan itu sudah dapat bergerak bebas karena rantainya patah. Nah, sekarang coba engkau menyerangku. Keluarkan semua kepandayanmu, dan kerahkan semua tenagamu. Kata pula pangeran itu sambil bangkit dan menuju ke tengah ruangan yang cukup lebar itu. Kembali lima orang hukuman itu terbelalat. Akan tetapi Gan Lui sudah maklum betapa orang tinggi besar dan gagah perkasa itu hendak mengujinya. Maka dia pun teledak meragukan lagi. Dia harus memperlihatkan kepandayanya kalau ingin dibebaskan dan dapat membantu orang yang tidak dikenalnya ini. Baiklah, harap paduka berhati-hati. Lihat serangan Gan Lui sudah melompat dan menyerang dengan kedua tangannya membentuk cakar harimau. Ternyata dia sudah menggunakan kepandayan simpanannya, yaitu Hou Jau Kun, silat cakar harimau. Ketika memainkan ilmu silat ini, kedua tangan membentuk cakar harimau dan gerakan kedua lengan itu mirip gerakan. Sepasang kaki depan harimau, mencakar dan memukul. Juga dia mengerahkan tenaga sinkangnya sehingga ketika dua tangan itu bergerak, terdengar suara angin berciutan. Pangeran Cian Buong mengikuti gerakan Gan Lui ini dengan pandang maca penuh selidik. Tidak buruk, pikirnya gerang dan dia pun menggerakkan kedua lengannya. Gan Lui terkejut bukan main, juga tereran-heran ketika merasa betapa kedua tangannya itu selalu membalik sebelum mengenai tubuh lawan, seolah ada tenaga tidak nampak yang menjadi perisai melindungi tubuh lawan yang tinggi besar itu. Dan tubuh itu pun bergerak mengelak dengan sedikit gerakan saja, namun membuat semua serangannya menyeloyang dan tidak pernah dapat menyentuhnya. Pangeran Cian Buong terus mengelak dan melindungi tubuhnya dengan sinkang yang amat kuat sampai belasan jurus lamanya untuk menilai kepandayan Gan Lui. Kemudian, tiba-tiba dia membalas serangan lawan dengan tamparan-tamparan kedua tangannya. Serangan balasan ini demikian cepat dan tidak terduga datangnya sehingga Gan Lui terkejut dan cepat dia pun melindungi dirinya dengan kedua lengan yang menangkis ke sana sini, juga kakinya bergeser dengan gesit untuk menghindarkan diri dari hujan serangan lawan. Barulah dia tahu bahwa orang yang seperti bangsawan dan yang mengujini ini ternyata Lihei bukan main. Terima ini pangeran Cian Buong berseru dan tangannya menghantam dengan tamparan dari atas. Gan Lui terkejut, karena datangnya tamparan demikian cepatnya, maka dia lalu mengangkat kedua lengannya untuk menangkis sambil. Mengerahkan Sin Kang sekuatnya. Plak kedua tangan Gan Lui bertemu dengan tangan kanan pangeran Cian Buong dan akibatnya tubuh Gan Lui terjengkang dan teguling-guling seperti dilanda angin badai yang amat kuat. Gan Lui terkejut bukan main. Untung lawannya tidak ingin mencelakainya sehingga dia tidak terluka. Dia melompat bangun dan cepat memberi hormat dengan hati tulus. Saya mengaku kalah pangeran Cian Buong hanya tersenyum dan memberi isyarat kepada Gan Lui untuk duduk di atas bangku. Kemudian ia kembali ke mejanya, memeriksa kertas catatan. Siapa yang bernama Liko Antek orang kedua maju dan memberi hormat dengan merangkap kedua tangan depan dada? Saya yang bernama Liko Antek, pangeran, kata orang ini dengan lantang. Cian Buong mengamati penuh perhatian. Dari catatannya dia mengetahui bahwa laki-laki berusia 45 tahun yang tinggi besar dan gagah perkasa ini adalah seorang pendekar gagah murid Siaul Impai. Dia dihukum karena bersikap memberontak terhadap kerajaan Sui, dan hal ini mudah dimengerti kalau diingat betapa kuil Siaul Impai pernah dibakar oleh pasukan pemerintah dan banyak sekali murid Siaul Impai yang tewas. Liko Antek, bagaimana engkau tahu bahwa aku seorang pangeran nama besar paduka sudah terkenal di seluruh penjuru, kata Liko Antek yang berwatak keras dan jujur itu. Kalau engkau mau ku bebaskan dan membantuku, perlihatkan kemampuanmu Liko Antek, kata pangeran Cian Buong. Liko Antek mengerahkan tenaga dan rantai pada belenggu kaki tangannya juga patah-patah seperti yang terjadi pada ganglui tadi. Bagus. Sekarang, kau boleh menyerangku dan keluarkan semua kepandayan dan tenagamu tanpa sungkan lagi Liko Antek lalu menggerakkan kaki tangannya menyerang, mengeluarkan jurus-jurus Siaul Impai yang paling tangguh yang dikuasainya. Pangeran Cian Buong gembira sekali. Pendekar ini lebih hunggul dibandingkan ganglui. Walau selisihnya hanya sedikit. Dia pun melayani sampai belasan jurus, kemudian sapuan kakinya membuat Liko Antek terpelanting. Pendekar ini kagum bukan main. Jarang dia bertemu dengan orang selihai pangeran ini, dan dia mengakui kebesaran nama pangeran Cian Buong. Dia menjura dan mengaku kalah. Pangeran Cian Buong persilakan dia duduk di samping ganglui. Orang ketiga adalah Tio Kilok, berusia 50 tahun, dihukum karena dia perampok tunggal yang sadis dan liai, tubuhnya pendek. Dengan perut gendut, wajahnya kekanak-kanakan, akan tetapi pandang matanya licik dan kejam. Selain ilmu silat, dia pandai ilmu bulat Mongol, dan senjata andalanya adalah Golok Gergaji. Karena tingkat kepandainya masih sedikit di bawah ganglui, maka dalam belasan jurus dia pun dikalahkan pangeran Cian Buong. Orang keempat adalah seorang peranakan Turki, bernama Gulana. Kulitnya hitam seperti arang, tubuhnya tinggi besar dan rambutnya yang hitam panjang digelung, ditutup sorban putih. Dia menguasal ilmu silat yang aneh, lengannya yang panjang itu berbahaya sekali, karena dia pandai menangkap dan membanting lawan. Juga kakinya yang panjang pandai mengirim tendangan kilat. Senjata yang biasa dia mainkan adalah tongkat baja. Dia pun memiliki kepandain yang setingkat dengan ganglui, dan direbohkan oleh pangeran Cian Buong dalam belasan jurus. Sikapnya yang angkuh berubah setelah dia merasakan sendiri kehebatan pangeran itu dan dia pun mengaku kalah. Kini pangeran Cian Buong menghadapi orang kelima. Dari catatannya dia tahu bahwa orang ini yang paling tangguh di antara mereka semua, maka sengaja dia menghadapinya sebagai orang terakhir. Sebelum bicara, dia mengamati dengan penuh perhatian dan memandang kagum. Orang itu masih muda sekali, tidak akan lebih dari 27 tahun usianya. Wajahnya tampan sekali dan sikapnya juga lembut, sama sekali tidak pantas menjadi orang hukuman. Matanya mencorong seperti mat senaga. Hidungnya agak besar dan mancung, bibirnya merah penuh geirah. Melihat tubuhnya yang sedang dan sikapnya yang lembut, orang takkan menyangka dia pandai ilmu silat. Lebih pantas menjadi seorang siucai, pelajar, yang pandai menulis sajak. Namamu Can Hang San tanya pangeran Cian Buong. Pemuda itu mengangguk, sikapnya angkuh. Pemuda ini memang bukan orang sembarangan. Dia adalah putra tunggal mendiang Cui Beng Saikong, seorang datuk besar dunia sesat, pendiri dari agama sesat Tiantekau. Pemuda yang tampan dan nampak halus lembut ini adalah seorang yang memiliki wata aneh, hampir tidak normal, bahkan dia telah membunuh ayahnya sendiri. Kemudian, dia pernah menjadi pemimpin besar perkumpulan sesat dari agama Tiantekau yang didirikan ayahnya. Ketika perkumpulan sesat ini diserbu oleh pasukan pemerintah yang dibantu para pendekar, dia pun tertawan, perkumpulannya hancur dan dia dijatuhi hukuman seumur hidup. Bagaimana, Can Hang San maukah engkau membantu kami seperti empat orang gagah lainnya ini tanya pangeran Cian Buong. Nanti dulu, pangeran. Sebelum aku memberi jawaban, aku harus mengetahui dulu, bantuan apa yang harusku berikan kepadamu biarpun ucapannya lembut dan sopan, namun kata-katanya menunjukkan bahwa dia tidak mau merendahkan diri kepada pangeran ini. Dia tahu bahwa kerajaan Sui sudah jatuh, sehingga pangeran ini sekarang sudah bukan pangeran lagi. Namanya, dan bukan watak Choa Hang San untuk merendahkan diri kepada siapapun juga. Melihat sikap pemuda ini yang tidak menghormatinya, pangeran Cian Buong tidak menjadi marah, bahkan tersenyum. Lebih baik menghadapi orang yang terang-terangan tidak menghormatinya daripada orang yang bersikap menjilat namun tidak diketahuinya benar bagaimana keadaan isi hatinya. Akan tetapi ia masih memancing dan pura-pura kurang senang, dan mengerutkan alisnya. Kean Hang San tahukan engkau bahwa kalau tidak kami tolong, engkau tentu akan dihukum mati, atau bahkan dibunuh oleh penguasa baru yang tidak mau memelihara orang hukuman seumur hidup pangeran tentu tahu bahwa orang seperti aku tidak takut mati. Katakan dulu, bantuan apa yang harus ku berikan padamu, baru aku akan memutuskan mau atau tidak makin kagumlah hati pangeran Cian Buong. Seorang seperti pemuda inilah yang dapat diharapkan menjadi seorang pembantunya yang setia dan baik. Baiklah, Hang San ketahuilah bahwa kerajaan Sui telah jatuh oleh Li Si Bin yang memerontak sehingga kini ayahnya yang menjadi kaisar dan mendirikan dinasti Tang. Usahaku untuk memerontak di po yang juga gagal. Terpaksa aku harus melarikan diri dan menjadi buruan pemerintah yang baru. Akan tetapi, aku tidak putus asa dan akan berusaha untuk menghimpun kekuatan. Nah, kalau engkau suka, mari bekerja sama denganku. Kalau kita berhasil kelak, kita sama-sama menikmati hasilnya. Setidaknya engkau akan bebas dan mempunyai harapan, daripada sampai mati menjadi orang hukuman. Bukan hem, baiklah kalau begitu, pangeran. Aku menerima uluran tanganmu, jawabkan Hang San yang sebenarnya sejak tadi sudah merasa girang sekali bahwa dia akan dibebaskan dan mendapatkan harapan baru.